Podcast Pak Weh Podcast Pak Weh Podcast Pak Weh hanya di Genjen News Podcast Pak Weh adalah sebuah podcast yang mengangkat sebuah kisah marginal dengan tokoh fiktif yang bernama Pak Weh Jadi, Pak Weh ini digambarkan sebagai pria usia senja yang pada kesehariannya selalu berusaha untuk update dengan perkembangan terkini termasuk isu-isu sosial yang terjadi pada sekeliling kita. Pak Weh setiap pagi hadir di warung kopi, melebur dengan lintas generasi, berdiskusi mengenai kejadian di sekitarnya. Ikuti kisah Pak Weh yang kami hadirkan setiap hari minggu dalam bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Hanya di Genjen News Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Pak Weh nih, di podcast Pak Weh Pak Weh ini, minggu ini agak telat, nak bikin podcast Soalnya, apa namanya biasanya Pak Weh ini kan ngelajakan podcast ini kan setiap abis Jumatan ya kan, tiap abis Jumatan Pak Weh ini langsung lah apa namanya langsung nak bekerja bikin podcast. Cuman dalam minggu ini Pak Weh ini sibuk, benar Soalnya ada anak kemenaan Pak Weh ini nak pindah rumah gitu kan jadi dia ni minta setiakan auto ni auto pickup Pak Weh kan ada ni orang pickup tua Pak Weh ni tak tolong Pak Weh kami nak pindah ni tak tolong lah, sedang tak du berangkat dari jurujur sampai ke paritmayor sana kan bolak-balik bawa barang gitu kan nah, itulah tu sampai akhirnya Pak Weh ni apa namanya nah, ini kan waktulah ni untuk namanya kita bercerita ya kan, berbagi rasa kan gitu biasanya, kalau hari Sabtu ni biasanya budak-budak ni suka nak ada gedegel nah, budak-budak tu apa namanya nyiapkan, yang namanya kadang ngirim ke WA Pak Weh tu kalau tiap pagi si biasanya ngirimkan link-link berita tu cuman Pak Weh ni tak sempat nak tak baca sampai orang tu betul-betul telefon Pak Weh Pak Weh mana Pak Weh tak tambah tak tak balas WA ni mana Pak Weh sibuknya bawa-bawa auto ni mana lah nak megang nak megang apa namanya nak megang handphone nak baca ke nak balas WA ke nak pergi sekarang ni kalau kita ni lengah-lengah sikit nak buat apa namanya di lampu merah ni auto kita termaju sikit ke keluar dari garis jalan tu nanti tu apa namanya kita kena tilang ini elektronik nah yang kan bahaya lah tu walaupun masih uji-coba di pondianak ni kan tapi kita kan sebagai namanya warga warga masyarakat yang apa namanya yang tertib akan hukum ni kan nah kita harus ikut lah apa yang ada ni kan gitu kita tu kalau auto tu lewat sikit dari garis nanti tu kena tu kita tu itu bahaya lalu kamera tu mengarah ke kabir kita kan tengok oh dapat kabir kita langsung datang lah surat tilang depan rumah kan hancor eh sedang gak tu ada sempat sempat baca tu apa biayanya kan berapa tu kemarin tu lumayan gak tu itulah yang itu belum lagi budak tu kemarin nak denger ni ada video ceritanya video apa namanya video ada uji-coba yang namanya apa kamera cctp tu kan nah tu ada tu gila kamera tu jauh jauh nampak namanya motor gitu kb kita nampak itu bukan lagi tu kalau udah apa namanya nanti tu kalau sempat nanti tu udah 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 berjalan nah itu tu gitu tu apa namanya mesti hati-hati tu hati-hati ni bukan kita harus takut tapi kita harus bisa mentah hati yang namanya patron-pateron yang sudah di apa namanya yang sudah diterapkan kita misalnya pakai auto tu misalnya tidak menggunakan sabuk pengaman tu itu kenal tu aduh berapa entah lho power buka VR 240,000 itu tidak pakai sabuk pengaman ni auto power ni auto tua ni ini nak bikin lho sabuk pengaman ni power nak last nanti sikit di mana di belakang di belakang paduduk power bikin lho penting bisa nyangkut lah kan terus kalau kita ni melanggar yang namanya rambu-rambu sama maka jalan ni kena 100,000 robos lampu merah kena 100,000 berkendara sambil main handphone ini pak buka tak kuasa itu kena 740,000 bayangkan itu bahaya tu kita lagi berjalan kan megang handphone muda-mudak ni beribu-ribu bertalu-talu macam air hujan kita nak baca macam mana kita baca terkena terbaca sama kamera kita langsung kita kena nanti 740,000 kan sedang gak tu jadi nanti kan proses itu misalnya auto kita gig berjalan atau apa pelan-pelan kan ada kamera tu setiap sudut jalan nanti tu dia melihat auto kita misalnya kita ni pas lagi lampu merah lah kan ni takde menggunakan yang namanya apa sabuk pengaman itu kita kena terus kita ni sambil berkendara main handphone itu kena belum lagi tu pak buka ada sempat baca kat tu apa namanya nanti tu apa namanya polisi tu ada ini ni pakai apa namanya ada pakai kamera di helm ni haa tu bisa kat tu jadi itu apa namanya namanya electronic traffic law enforcement atlet atau kalau bahasa penjana tu tilan elektronik nah itu tu apa namanya mulai akan berlaku mulai pada bulan ini haa gitu dia jadi kan namanya alat namanya etilang elektronik ni atau etilang ini kan berupa pantauan kamera ctp yang terpasang pada tiap titik macam di pontianak tu disimpang pajak itu dah ada kemudian akan terus berkembang dipasang di apa namanya di titik-titik ramayan di kota pontianak nah itu nanti tu ada tu gitu kan nanti tu apa namanya jika kita tu misalnya apa namanya nak ujian menjalik jangan sampai melanggar lah ya kalau kita melanggar tu nanti tu yang namanya surat tilang tu datang ke rumah bukan undangan dia datang ke rumah surat tilang surat tilang datang ke rumah sedang apa denda denda berapa itu mahal-mahal jadi apa namanya ini kan adalah apa namanya suatu terobosan dalam apa namanya dalam bidang hukum kalau kita bilang dari pihak kepolisian dari mana supaya masyarakat tertip disiplin sebagai pengguna jalan dengan adanya ini kan maka timbul lah yang namanya kesadaran yang namanya masyarakat untuk yang namanya tertip berlalu lintas itu kan seperti kita kadang-kadang kan yang namanya lampu merah paling gampang lah sekarang itu kan dah udah ada ini ya udah ada apa namanya udah dibikin apa sih pakai bahasa biasa ya ya udah ada kotaknya kan ada kotak untuk motor motor paling depan mobil paling belakang terus dipanjangkan sikit ke samping itu itu buat apa biar buat selah lah kan gitu kan jadi mobil itu belakang tapi kadang-kadang pabuan pun ada gak kan tengok ini ada yang auto ini masuk ke lingkaran auto eh sorry auto masuk mobil masuk ke lingkaran auto auto masuk ke lingkaran motor ada masuk dia ke apa semen merah itu itu ada terus apa namanya yang keluar dari garis jalan itu ada misalnya kayak lampu merah itu kan penuh memang kan penuh-penuh jadi apa namanya biar dapat paling depan ini kadang dia samping keluar itu hati-hati itu itu kena kan nanti itu kalau bisa kita itu berada dalam yang namanya zona merah itu semen warna merah itu itu untuk motor itu untuk yang pakai auto di luarnya lah di belakang lah di belakang apa di belakang motor itu dia nah terus macam apa penggunaan apa namanya tali sabuk pengaman macam kita ni kan kalau Pak Wa kemarin tu pas Pak Wa pergi ke Jawa kemarin kan tengok nama cucu Pak Wa tu kalau kita macam ni Jakarta di mana tu udah udah tertip dah orang misalnya mesti pakai pakai apa namanya sabuk pengaman macam Pak Wa tu kemarin tu Pak Wa ni kan ialah bawa hawa punya anak kan datang sana kan waduh kita mulailah ni mesan yang namanya apa aplikasi ojek online Pak Wa kencet lah ni datang dah Pak Wa minta bantai kat pintu langsung duduk lalulah kata kawan kita supaya tu bilang Pak tolong Pak ya apa namanya sabuk pengaman yang dipakai kita terkejut kan apa pula ni lain Pak soalnya di sini sekarang ni garang-garang polisi oh gitu akhirnya Pak Wa baru tahu bahawa yang namanya sana tu udah wajib macam lidah kita ni kan sebenarnya kalau dibilang apa namanya penggunaan nama yang sabuk pengaman ini kan masih masih terbilang langka ya kan makanya sabuk pengaman di waktu orang tu masih terik-terik semua jok ya kendor kan jok ya kendor kan nak duduk tiap hari tapi kalau yang namanya sabuk pengaman masih terik-terik tak pernah dipakai tak pernah dipakai itu lah tu jadi kita dah mulai sekarang untuk yang namanya membiasakan diri kalau keluar tu pakai lah namanya sabuk pengaman cara pakai tahu kan tahu lah punya otom tak tahu lah kan semua penumpang tu kalau bisa tapi apa namanya kalau Pak Wa lihat tu yang jelas tu pengemudi super itu harus menggunakan penumpang di sebelahnya pun harus juga tapi alangkah lebih baiknya semua yang ada dalam motor tu menggunakan yang namanya sabuk pengaman terus juga misalnya untuk menggunakan handphone itu tu tak boleh tu sambil berkendara kita main handphone kalau sekarang kalau misalnya ada pengguna headset pakai headset tu pakai headset itu bisa kak untuk jawab telepon kalau nak balas WA kira-kira penting atau apa berhenti ya pinggir jalan kan biasa pun sekarang begini kak apa namanya kawan-kawan kita tu kalau misalnya WA kan malas bertulis biasa telepon pakai headset pas satu bisa itulah dia itu untuk bagian motor bagian motor bagian mana bagian motor jangan lupa apa namanya pertama macam nak lampu merah tu lampu merah kita masuklah dalam kotak yang bersemen merah tu situ kita semen merah situ kan jangan nak lebih-lebih kalau bisa kita pas-paskan lah masuk dalam kotak tu sekiranya tak bisa kita mundur berarti kan gitu ya itulah tentuannya ada jangan lupa kak kalau elem SNE dah rata-rata dah banyak dah di Pontianak elem SNE tu semua dah pakai dah tak ada macam dolok macam dolok tu orang banyak pakai elem keropok elem proyek orang bilang begitu dia nak ujian menjalik ada apa-apa kepala dia luk hancur kalau pakai elem SNE ni yang udah didesain lah untuk mengurangi namanya cedera kan gitu kan iyalah jadi nanti ni apa namanya polisi ni tak agik nilang kita ke tempat itu karena semua ni sudah terekam lewat CTP dia tengok ni kan kamera ni mantau dilihat ni otot kitip ni bisa dikenali jenis pelanggaran seperti apa nanti tu makanya kita harus tertip tertip kan lalulah berdasarkan data-data kita sudah ada di sana tu di kepolisian ada alamat kita kan boper sim dan stand car disitulah nanti tu apa namanya sebagai data akhirnya dikirimlah nanti tu ke alamat yang yang apa namanya yang yang tertulis disitu lalu power macam mana gak kalau misalnya apa misalnya kita ni minyam motor orang gitu kan minyam motor orang terus kita mungkin ni apa beli motor orang motor second second motor second pak ugin ntar loh nama ikan kopi loh ya anjol nah jatuh gelas nah jatuh nang sendak anjing nang apa nang 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 nyamanya kopi normal jadi kalau misalnya orang beli motor second tu cam mana belum balik nama itu ada kak jadi ini nama surat tilang nanti tu nah ini untuk kasus ni kasus kalau misalnya kita apa motor minjam atau mungkin kita beli motor atau mobil beli motor atau auto second belum balik nama nanti tu yang dikirimkan tu surat tilang elektronik itu nama yang ada di stengkar atau pemilik kendaraan sebelumnya oh berarti aman lah ya aman dari mana kalau misalnya tiba-tiba stengkar tu di blokir macam mana misalnya megak auto tu apa bahasanya bodong auto bodong jadi kan gitu jadi misalnya gini ni contohnya misalkan lah kemenaan power ni power ni kan jual auto ni ceritanya power ni jual auto terus kemenaan ni beli ni kemenaan power ni ternyata kemenaan power ni belum balikkan nama belum balik nama senkar ni lalulah katakan lah kemenaan power ni apa namanya melakukan pelanggaran seperti tadi tu misalnya dia takde pakai yang namanya sabuk pengaman dia mungkin melanggar markah jalan kelewatan otonya atau dia sambil berkendara main handphone nah gitu kan nanti tu ketika misalnya kemenaan power tu dia pakai auto atau motor tu kan nampak tu kesalahannya apa tu karena kan ada CCTV tu jadi nanti tu kalau dah kena yang namanya pelanggaran surat tilang itu datangnya ke power datangnya ke power aman tak tu nanti ni kalau misalnya power ni tak respon sebanyak 3 kali ni langsung kena blokir tu senkar power nah yang rugi siapa yang rugi kemenaan power lah karena kemenaan power sudah yang namanya membeli auto dari power dan belum balik nama gitu power pergi ke tak power kan tak rugi power dia akan nak bayar dah sama kemenaan power kan yang kesian dia lah nanti dia nak bayar pajak tak bisa nak perpanjangan tak bisa percuma ke nak jual loto pun tak bisa kan walaupun dia punya BBKB stengkar mati kan hancur lah dia gitu dia jadi apa namanya kalau nak di respon 3 kali itu langsung kena blokir gitu dia walaupun sesama power jadi kalau bisa mesti beli motor second atau apa apa namanya ada 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 berapa cara ni satu balik nama cepat-cepat bisa ya kan atau mungkin apa namanya misalnya kemenaan power ni kena tilang power ni langsung hubungi dia eh kau ni kena 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 tilang gitu jadi langsung tahu itu tu tapi ini yang ni macam-macam macam-macam kan ada berapa apa namanya kawan-kawan power ni ada kadang-kadang ambil otor dari Jawa dari Jakarta atau apa itu yang bahaya tu berarti bahayanya bukan kerana otornya tak berizin bukan tapi kalau misalnya melanggar pelanggaran ternyata otor tu belum balik nama ya kan masih setengkar orang Jakarta ni nama Jakarta tiba-tiba kena datang surat tilang datang ke Jakarta anak tahu-tahu yang orang ni biasa-biasa dia 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 lalu tiba-tiba sengkar nak blokir kita nganggap biasa-biasa kan karena kita secara fisik kan tidak ada tidak pernah ketemu polisi kan berarti anak aman kita punya itu ternyata secara data sengkar itu dah mati kena blokir ketemu polisi itu sangsut makanya ini apa namanya kita harus sedini mungkin kalau bisa kita beli otor dari manapun Jakarta atau mungkin dari Pontianak kita kalau bisa cepat-cepat beli nama duit lagi duit lagi risiko itu dia seru gak nanti pun macam polisi dipasang di helm ada action cam jadi ini apa namanya macam kalau di Youtube ada orang yang pakai kamera jadi polisi nanti kamera di helm sangkut kembali itu tapi kalau yang pak baca nanti itu helm itu disangkut apa namanya kamera disangkutkan di helm petugas jadi apa namanya segala bentuk pelanggaran apapun pas polisi mandang nah itu pun bisa terrekam secara kamera gitu kan artinya kan apa namanya meminimalisir yang namanya terjadinya praktik praktik kecurangan kan gitu kalau jaman dulu memang iya nah ya kan tapi kan dalam perkembangannya kan seperti kehancuran Bapak Kapolri yang baru ini kan memang dia ini kan orang tegas dia punya visi ke depannya kayak begini kita harus lebih ke arah digitalisasi dan lain-lain nah maka dia itu meminimal meminimalkan yang namanya praktik praktik seperti itu kalau pun ada itu ada oknum oh tapi jangan macam-macam sekarang posisi tegas bukan macam dulu lagi gak lain gak betul lah sekarang ini makanya kita betul-betul gitu kan apa gini Pak Weh nak berbagi ini Pak Weh sambil baca jadi kan jadi nanti ini untuk di apa namanya Kalimantan Barat ini akan dimulai dalam waktu dekat sekarang sih barangnya sudah ada dah sudah ada sementara ini sudah terpasang di Simpang Pajak Pontianak itu ada ngantik menyusul di beberapa titik di kota Pontianak yang gitu kan terus apa namanya bulan Maret ini sudah ada berlaku secara nasional gitu ini ini adalah salah satu apa namanya bentuk penegaan hukum berbasiskan IT itu dia IT kau tahu IT itu apa normal IT ST pula kata dia mengamput bukan ST IT gitu jadi buat kawan-kawan semua jangan lupa untuk selalu tertip di jalan raya ini semuanya ini bukan untuk nakut-nakutkan kita ya kan tapi ini semuanya ini adalah untuk yang namanya keselamatan kita sebagai pengguna jalan meminimalkan yang namanya kecelakaan kalau kita misalnya sudah tertip dengan semuanya tentulah yang namanya kecelakaan itu akan semakin rendah ya kan apa namanya kita pun merasa aman dan nyaman ketika berada di jalan raya tidak perlu rasa takut-takut dengan adik seperti ini kan kita kan diajarkan untuk disiplin yang namanya kita takut telat datanglah lebih awal ya kan kira-kira pas lampu merah jangan pula nak bertumpuk-tumpuk sampai lebih mundurlah sikit semua pun pasti dapat jalannya semua pasti jalan kira-kira ada alasan misalnya Pak Waw kenapa kami itu buru-buru kenapa datang lawal sikit pergi lawal sikit kan itu yang itu baiklah baiklah kawan-kawan semua makasih itulah apa namanya bersama Pak Waw di podcast kita untuk minggu ini Pak Waw pun nak kasih tahu tadi Pak Waw dapat suatu edaran dari anak kemanaan Pak Waw yang kerja di Gencil News dia bilang Pak Waw kita ini untuk podcast ini kata dia pakai istilah pakai musim pertama pakai episode jadi macam di itu tu macam di apa namanya macam di Netflix kan suka gitu-gitu itu Pak Waw apa maksudnya itu Pak Waw bilang ini jadi satu musim itu isinya empat episode jadi episode berikut nanti musim berikutnya mungkin bisa bulan depan oh gitu iyalah Pak Waw ikut dia lah ya okelah buat kawan-kawan semuanya yang apa namanya yang hari ini adalah hari minggu dimana kita bisa istirahat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan hal yang bermanfaat selamat selamat menikmati hari minggunya semoga besok hari Senin semuanya bisa bangun segar menatap hari Senin itu dengan segala bentuk semangat semoga sukses semua ya oke lah kalau gitu Pak Waw pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Podcast Pak Waw Podcast Pak Waw Podcast Pak Waw hanya di Gensel News Sampai jumpa